Sama qawla hafizahullahu ta'ala Sama'u siyahid dikhi wa nahiqil himar Sama'u siyahid dikhi wa nahiqil himar Zikir yang dibaca ketika mendengarkan suara ayam Ayam apa ini? Dik? Ayam jantan Ya, mau dari timur, mau dari barat, terserah Yang penting ayam jantan Ya, wa nahiqil himar Dan suara ringkikan keledai Ya, al-himar, keledai Ya, kalau keledai mungkin disini kita tidak ada ya Ayam jantan yang banyak Apa zikir yang dibaca ketika mendengarkan Ayah suara ayam, kokokan ayam jantan Dan ringkikan namanya ya Ringkikan keledai ya Ya Qawla hafizahullahu ta'ala Sama'u siyahid dikhi wa nahiqil himar Qawla nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Iza sami'atum siyahad dikati Fas'alullaha min fadli Fa'innaha ra'at malaka Wa'idha sami'atum nahiqil himari Fata'awwadu billahi minasyaitani Fa'innahu ra'a shaitana Kata beliau Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda Kalau kalian mendengarkan suara kokokan ayam jantan Maka mintalah kepada Allah Min fadlih Mintalah keutamaan Allah Fa'innaha ra'at malaka Karena dia melihat apa Malaikat Wa'idha sami'atum nahiqil himar Kalau mendengar suara ringkikan keledai Fata'awwadu billahi minasyaitan Maka Berlindunglah kepada Allah dari syaitan Fa'innahu ra'at syaitana Karena dia melihat syaitan Ini zikir ketika melihat Atau ketika mendengarkan Suara ayam jantan berkokok Maka dia meminta Fadlu minallah Dikatakan Allahumma inni as'aluka min fadlih Masalah dikatakan begitu Allahumma inni as'aluka min fadlih Nah Dan ketika mendengarkan suara keledai Disuruh berlindung kepada Allah A'udzubillahi minasyaitanirrojim Ini sudah berlalu Ini lafad ta'awz yang paling afdol Lafad ta'awz yang paling afdol adalah A'udzubillahi minasyaitanirrojim Minasyil Qur'an Karena ini yang paling sejalan dengan lafad Al-Quran Ada bentuk-bentuk ta'awz yang lain Yang lebih panjang bahkan Tapi ini yang paling afdol A'udzubillahi minasyaitanirrojim Taib Ini saya ingat saya Dalam sebagian riwayat Disebutkan bahwa Ini dibaca ketika didengarkan di malam hari Ya Allahumma inni as'aluka minyak Saya tidak sempat merujuk tadi Untuk cek kembali Di sebagian riwayat Saya ingat saya ada Disebutkan bahwa Apa namanya Kita baca kalau mendengarkan suara Kekokokan ayam di malam hari Ini kalau pagi-pagi Apalagi di sekitarnya Apa namanya Tukang-tukang Bukan tukang-tukang Ini ayam jantan masalahnya Iya Iya kan Sarangnya Pabiti ayam Iya Ayam jantan semua Iya Maka Dalam sebagian riwayat Disebutkan ini apa Apa Di malam hari Ini ketika mendengarkan Allahu'alam bisawad Baik Kemudian disini terdapat faidah Menunjukkan bahwasannya Hal-hal haiwan Itu bisa melihat hal-hal yang gaib Hal-haiwan itu bisa melihat hal-hal yang gaib Walaupun di hadis ini Secara spesifik adalah ayam jantan Melihat malaikat Dan keledai melihat setan Ya maka Jangan bangga kalau bisa lihat setan Ya keledai juga bisa Kan begitu ya Keledai juga bisa Nah kalau melihat malaikat Kan begitu Karena itulah disebutkan dalam Hadis Al-Bara bin Azib Seingat saya dalam riwayat Ahmad Tentang azab kubur Ya dikatakan apa Bahwa seorang yang disiksa dalam kuburnya Ya ketika dipukul dengan mitraqah itu Dengan palu gada itu Maka apa Dia pun berteriak dengan teriakan yang keras Suara teriakannya orang dalam kubur Itu didengarkan oleh semua makhluk Kecuali jin dan manusia Walau sami'uhu Lasa'iku Seandainya mereka mendengarkannya Mereka pasti pingsan Ya ini didengarkan oleh segala sesuatu Termasuk binatang Malaikat Dan seterusnya didengarkan oleh segala sesuatu Kecuali jin dan manusia Karena mereka mukallaf Karena itulah kata Nabi SAW Seandainya kalian tidak mau saling menguburkan Seandainya kalian tidak saling menguburkan Saya akan berdoa kepada Allah Agar diperdengarkan kepada kalian azab kubur Ya ini seandainya Kalian mendengarkan azab kubur Tidak akan ada orang yang datang ke kuburan Ya ini kalau ada orang meninggal Tidak ada yang berani pergi menguburkan Kalau dia mendengarkan siksaan tersebut Ya dan ini diantara fadlu minallah tentunya Ya hikmah dan keutamaan dari Allah Ta'ala Tidak diperdengarkan Suara azab kubur Wailah Suara azab kubur terdengar oleh semua makhluk Kecuali jin dan manusia Ya Dan kata Nabi SAW Walau sami'uhu lesa'iku Ya seandainya mereka mendengarnya Niscaya mereka akan Niscaya mereka akan pingsan Nah Allah Ta'ala alam Bisawab